Intro Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menyerahkan bantuan berupa 1 unit kendaraan mobil jenazah dan 2 unit sepeda motor kepada Majelis Resort Gereja Kalimantan Tengah Evangelis Kuala Kurun Senin 1 November 2021 Bantuan mobil jenazah itu untuk operasional Majelis Resort Gereja Kalimantan Tengah Kuala Kurun Sedangkan 2 unit sepeda motor untuk operasional pendeta yang bertugas di Desa Penda Pilang dan Petak Bahandang Jaya Samaya Monong dalam kesempatannya mengatakan Bantuan kendaraan tersebut merupakan pokok pikiran atau dana aspirasi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas Raya Nyati yang dianggarkan melalui DPA Sekretariat Daerah tahun 2021 Dirinya mengatakan peran lembaga keagamaan sangat penting untuk membentuk mental, spiritual terhadap umat guna membentengi umat terhadap pengaruh negatif khususnya bagi generasi penerus sehingga dapat merubah pola pikir ke arah yang lebih baik Dengan demikian, dapat memberi daya dukung terhadap program pembangunan yang ditetapkan Sementara itu, anggota DPRD Raya Nyati Jangkan mengatakan ambulans jenazah ini diperuntukkan untuk Majelis Resot GKE Kuala Kurun dan sekitarnya dan manfaatnya bagi masyarakat secara khusus yang berada di Kecamatan Kurun cuma dikelola oleh Majelis Resot GKE Kuala Kurun Ketua Majelis Resot GKE Kuala Kurun, Pendeta Edison Ebekuni mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang dalam hal ini dana aspirasi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas Raya Nyati Jangkan Dari Kabupaten Gunung Mas, Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton!